oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman teman sahabat bu arifugari apa kabar kita semua kali ini saya berada di dinas lingkungan hidup kabupaten bimah provinsi nusa tenggara barat republik indonesia raya oke teman teman saya akan memperlihatkan bibit bibit yang ditanam oleh dinas lingkungan hidup dan bibit apa saja yang mulai tumbuh dan masih kecil dan bibit yang bisa diambil atau yang sudah bisa disalurkan di masyarakat kabupaten bimah oke teman teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian di channel youtube hari bukari kali ini kita di kebun lingkungan hidup kabupaten bimah nusa tenggara barat bersama sahabat saya itu dia helmi lagi siram bunga siram pohon dan bibit bibit yang ada di kebun dinas lingkungan hidup oke teman teman bisa kita lihat betapa segar dan sejuknya di kebun ini sekarang lagi sepi karena pasukan di lingkungan hidup sudah pada pergi turun lapangan kami di kantor masih ada 1-2 orang oke teman teman kali ini kita review tentang pembibitan jadi ada banyak bibit yang terlihat di dinas lingkungan hidup pertama ini pencakar langit teman teman bisa lihat bibit pencakar langit ini atau bibit pencakar langit maksudnya ini ada 5.000 pohon Alhamdulillah teman teman yang berminat untuk menanam pohon di lapangan atau di lahan-lahan sempit atau di lahan teman teman atau di gunung yang sudah gundul teman teman bisa minta atau ambil di dinas lingkungan hidup dengan persyaratannya hanya KTP saja atau dengan proposal oke teman teman setelah di kita lihat bibitnya itu teman kita mbak Helmy yang lagi siram bunga oke itu bibit apa itu yang disiram itu cantik jelita sekali guys oke sembari menonton video kita jangan lupa like comment and subscribe di channel youtube kita puarifugari yang membahas tentang perkerbunan petanian peternakan dan aktivitas sekitar kesehariannya kali ini kita di di tanam apa di taman atau di kebun dinas lingkungan hidup dan bibitnya masih kecil-kecil belum bisa diambil itu proses penyiraman oleh bapak Helmyansah saudara kita paling ganteng teman-teman bisa lihat ini salah satu contoh pepaya California oke yang ada di kebun ada cabai ada mangga oke teman-teman kita bisa juga lihat di lingkungan hidup ini ada tomat yang kemarin kita cangkul dan racik Alhamdulillah sudah sudah besar sudah umur dua minggu ini teman-teman teman-teman bisa lihat bisa lihat tomatnya pada sehat satu bedek teman-teman bisa lihat sudah rapi sudah besar dan sehat satu ini yang satu yang sudah umur dua minggu lebih ini yang sudah umur dua minggu lebih tomatnya sudah umur dua minggu lebih dan sudah sering kita siram kemudian teman-teman kita bisa lihat yang umur satu minggu yang kita racik kemarin tanahnya dalam video terakhir video awalnya kemarin Alhamdulillah sudah beberapa minggu ini kita racik tanahnya oke teman-teman soalnya di kebun ini sepi biasanya pada rame kita ini kita bisa cek-cek dulu yang ada di dinas lingkungan hidup ada bunga ini pepaya California teman-teman yang sudah kita tanam kemarin ada juga bibit terong kita teman-teman bisa lihat bibit terong masih baru ditanam teman-teman bisa selingkungan hidup ini aktivitas keseharian kita tanam itu ada pepaya ada singkong tapi disini lebih banyak pohon pencakar langit atau bibit pencakar langit yang ada juga yang sudah tumbuh teman-teman ada juga yang belum tumbuh yang baru ditabur benihnya teman-teman bisa lihat teman-teman bisa lihat sendiri oke teman-teman kita juga bisa lihat nanti ada singkong disana dan umbi-umbian lainnya ini tempat singkong dan umbi ubi teman-teman ada singkong juga ini ada ubi singkong yang baru kita tanam semoga ini berkah dan lumayan untuk kita makan rame-rame bersama pasukan atau sahabat-sahabat kita di kantor dinas lingkungan hidup ini gubuk yang kita sering masak-masak lakukan masak-masak tempat ini tempat kita masak-masak oke teman-teman teman-teman bisa lihat semuanya oke teman-teman semoga teman-teman baik dan sehat sukses selalu buat teman-teman salam lestari semoga kita dibawa lindungan Tuhan yang Maha Esa semoga sukses selalu salam lestari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati selamat menikmati